Bagaimana Islam melihat kebebasan orang untuk memilih keyakinan agama atau kepercayaannya itu? Saya kira Al-Quran telah menyampaikan banyak sekali ayatnya. Wawansha'afal yu'min, wawansha'afal yakfur. Siapa yang mau beriman? Silahkan. Siapa yang mau tidak beriman? Juga silahkan. Tidak beriman kepada Tuhan dan hal-hal yang bersifat eskatologis, silahkan. Tetapi semua akan menanggung sendiri akibat dari pilihannya itu. Kita tidak dibenarkan untuk memaksa pilihan orang lain. Pilihan kita kepada orang lain. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala dinyatakan oleh Tuhan, Anda tidak berhak memaksa orang untuk beriman sebagaimana yang kamu bawa itu. Iman yang kamu bawa itu. Lasta'alaihim bimusaydir. Kamu tidak berkuasa atas mereka. Bahkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, Nabi sesungguhnya berharap sekali Agar pak, keluarganya, salah satu di antara keluarganya beriman kepada dirinya. Mengikuti agama yang dibawa oleh dirinya. Allah mengatakan, Engkau tidak bisa memberikan pertunjuk kepada orang yang kau mencintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang akan membutuhkan itu semua. Dia lah yang, Allah lah yang memberikan pertunjuk kepada siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Itu saya kira. Dan orang, kita berhak memang memberikan tawaran kepada orang lain untuk beriman sebagaimana yang kita imani. Tapi itu sekedar tawarannya. Tidak boleh ada pemaksaan di dalam agama. Artinya, siapapun tidak boleh memaksa orang lain. Kata pemaksaan itu berarti ada sebuah kekerasan. Itu suatu ancaman atau kekerasan. Jadi, bukan itu yang dibolehkan oleh Islam.